Ijinkan saya meminta Anda untuk mengingat-ingat di saat Anda, telinga Anda mendengar lantunan ujian rohani. Coba perhatikan, dalam setiap ibadah kita kan nyanyi, kita dengarkan lagu-lagu dan bahkan kita ikuti lagu-lagu itu. Kita nyanyi dengan lagu-lagu itu. Ada banyak lagu-lagu rohani yang kita hafal atau yang kita ikuti. Saat keduduk kita ada lagu itu, perhatikan. Ketika dalam kondisi apapun Anda mendengar lagu itu, menghayati lagu itu, dan Anda ikut bernyanyi, merasakan ada satu gerakan dalam diri kita, di mana Anda tersentuh dengan lagu itu. Di mana Anda merasakan ada satu sukacita dengan lagu itu, Anda mengaminkan kata demi kata di lagu itu. Ketika lagu itu mengatakan, Tuhan, ku mau menyenangkannya. Padahal dalam kondisi Anda mungkin sedang sedih, lagi susah. Kok bisa menyenangkan Tuhan? Karena entah kenapa lagu yang Anda dengar dalam satu kondisi, misalkan sedih. Walaupun kata-kata selalu berbanding terbalik, gak mungkin sedih bisa memuliakan Allah. Tapi ini bisa karena ada sapaan roh kudus. Roh kudus bekerja dalam sebuah lagu puji-pujian kepada Allah, Bapak, Ibu, Saudara. Karena lagu-lagu itu berasakan semua yang kita katakan hilang, sirna, begitu saja. Atau sembuh dan menguap. Tapi kata-kata itu, lagu itu terangkat memuliakan Allah. Dan kita akan mengatakan, Amin. Karena ada orang yang ketika saat aduh pribadi dia bernyanyi, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Dia langtunkan berulang-ulang kali. Dia bisa menarik di situ waktu itu, Saudara. Bahkan kalau dia berdua dengan pasangan atau keluarga, dia bisa pegangan tangan. Dan terucap kata-kata doa dengan lagu itu, atau biar doa lagi. Memohon Tuhan kuatkan kami dan semakin kuat pegangan itu. Itu karena apa? Karena roh kudus menyapa Anda dalam suasana itu. Ini yang kadang-kadang orang gak perhatikan, Bapak, Ibu, Saudara. Anggap remeh ibadah, persekutuan, menyanyikan ujian buat Allah. Justru ibadah harus berlangsung sampai kapanpun. Karena Allah akan menyapa Anda, menjumpai Anda dan saya dan kita semua. Siapa bilang kita kuat dengan kondisi enggak, enggak kuat. Jujur. Siapa yang bisa tahan? Enggak ada yang bisa tahan. Dan Allah tahu betapa kita membutuhkan penghibur. Dan perjumpaan itu diizinkan. Di saat kita boleh memangkat ujian sebagai doa yang dinyanyikan. Dan setelah kita mengalami itu, Bapak, Ibu, Saudara. Anda akan merasakan sukacita.